Kabupaten Aceh Barat menyiagakan sebanyak 963 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat guna menjalankan pengaman pemilu tahun 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Sebagai upaya untuk memastikan kesiapan Satlimas Kabupaten Aceh Barat, pada Senin 15 Januari melaksanakan apel siaga yang berlangsung di kantor bupati di Melaboh. B.J. Bupati Aceh Barat, Dr. Andes Mahdi, pelaksanaan apel ini dianggap sebagai bagian penting dalam jamin kesiapan seluruh anggota Satlimas dalam bertugas nantinya yang juga sebagai upaya untuk memastikan disiplin dan semangat pelayanan Satlimas. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serabinyo Saadol Bahari. Silakan rekan, Bahari. Baik, terima kasih. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat menjiagakan sebanyak 963 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlimas guna menjalankan pengamanan pemilu tahun 2024 ini yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. guna sebagai upaya untuk memastikan kesiapan Satlimas Kabupaten Aceh Barat pada Senin kemarin telah melaksanakan apel siaga yang berlangsung di kantor bupati di Melaboh. sementara bupati Aceh Barat di FND mengatakan bahwa pelaksanaan apel ini dianggap sebagai bagian penting dalam menjamin kesiapan seluruh anggota Satlimas dalam bertugas nantinya yang juga sebagai upaya meningkatkan kapasitas disiplin dan semangat pelayanan Satlimas. dikatakan bupati pada kemarin bahwa pemerintah Aceh Barat melalui Satpol PP dan WIHA sebelumnya juga telah menyelenggarakan pelatihan dasar anggota Satlimas pada bulan November 2023 kemarin yang diikuti sebanyak 963 Satlimas dari seluruh desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dan menurut Mahdi bahwa apel ini juga menjadi wujud nyata kebersamaan dan komitmen untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat dalam lingkup kewenangan gampung atau desa. Sejalan dengan Amanat Pasal 27 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 26 Tahun 2020. Ia menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pihak penyelenggara mendorong seluruh anggota Satlimas agar memiliki kepekaan yang kuat terhadap berbagai hal yang terjadi di lapangan nantinya. Dan anggota Satlimas diminta untuk melaporkan setiap kegiatan maupun situasi dan kondisi yang terjadi sehingga diharapkan semua kegiatan situasi terkini dapat berjalan aman dan terkendali. Demikian Rekan May, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rekan Sadul Bahari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.